Kegiatan aruganal menjadi wadah silaturahmi kerukunan keluarga banjar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau KBBKTKU pertama yang dilaksanakan di Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini berjalan sukses dan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan. Acara inti aruganal atau kenduri akbar digelar di lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu 4 November 2017 lalu. Kesuksesan ini menurut Ketua Umum KBBKTKU Irianto Lambri, tak lepas dari kerja keras panitia dan para pihak terkait, termasuk masyarakat yang mendukung. Bubuhan banjar dari berbagai penjuru tanah air antara lain dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Bengkulu, TKI Jakarta, dan beberapa daerah lainnya satu semangat. Mengikuti aruganal yang kegiatan intinya pengukuhan badan pengurus Provinsi KBBKTKU periode 2017-2022. Perwakilan Bubuhan Banjar asal Malaysia juga turut hadir di tengah-tengah banyaknya bubuhan. BPP KBBKTKU dikukuhkan oleh Presiden Banjar Sedunia Rudy Arifin yang juga pernah menjadi Gubernur Kalimantan Selatan. Dewan Penasihat KBBKTKU yang juga mantan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Farid Wajedi juga turut menyaksikan prosesi ini. BPP KBBKTKU yang dikukuhkan merupakan hasil musda yang digelar di Balikpapan April lalu. Rianto Lambri secara aklamasi terpilih memimpin organisasi paguyuban ini. Ketua Umum KBBKTKU yang juga Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Rianto Lambri mengatakan, proses penyusunan BPPK-BPKTKU tidaklah mudah sebab harus menyatukan bubuhan banjar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Antusiasme bubuhan banjar masuk dalam kepengurusan sangatlah tinggi. Namun belum semuanya dapat terakomodit. Banjar merupakan salah satu dari ratusan suku di Indonesia. Oleh karenanya, kata Irianto, bubuhan banjar harus menjalin kerjasama silaturahmi dengan suku-suku lain di tanah air karena Indonesia adalah negara kesatuan. Namun semua masuk pengurus, siapa yang kita urusi? Saya mohon bubuhan banjar yang belum termasuk pengurus yang hendak duduk jadi pengurus kepada Kainalauan Sekretaris. Kita ralat SK-nya. Saya ingin mengajak kepada yang dilantik ini, jangan hanya rame pada saat dilantik sibuk berkelahian karena ada tompat. Tapi yang paling penting setelah kita dilantik atau dikukuhkan, kita tunjukkan kita begawi. Begawi, karena gawian kita itulah yang nyata dan dinilai dirasakan oleh masyarakat. Itulah hasil pengabdian yang sesungguhnya. Banyak orang pentar berpander ke sana kemari. Kadang-kadang, kadang segan-segan membuat isu menyambati orang, menyakiti orang. Tetapi gawiannya ke dada, anak gaji ganal. Jadi, orang banjar tidak seperti itu. Kita juga memang suku yang suka merantau, madam. Tapi kita dimana saja sudah membuktikan diri, kita bisa menampilkan peran yang terbaik untuk kemajuan Indonesia dan masyarakat setempat. Orang banjar itu sebenarnya satu rumpun dengan banyak suku Melayu lain. Karena itu, mari kita jaga kerumpunan ini. Kita satu rumpun dengan Melayu di Sumatera Utara. Kepulauan Riau, di Riau, di Jambi, ada juga di Bengkulu, ada juga di Sumatera Selatan, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah. Kutai, Kutai itu juga satu rumpun sebenarnya. Suku Brau, suku Bulungan, bahkan suku Tidung, juga Melayu Malaysia dan Brunei Darussalam. Juga kita bersaudara dengan etnik lain di Indonesia. Kita memang berbeda, tetapi kita harus bekerjasama untuk Indonesia yang makin baju. Dalam pengukuhan tersebut, bubuhan banjar dari Kabupaten Brau tampak yang paling banyak hadir. Tak kurang 120 orang hadir menggunakan 2 unit bus dan 20 mobil pribadi. Di konfirmasi terkait hal itu, Ketua KBPKT Brau, Fahmi Rizani, membenarkan hal itu. Dikatakannya banyaknya bubuhan dari Brau yang hadir tak lepas dari dekatnya jarak Brau Bulungan. Selain itu, hal ini juga guna menjawab permintaan Ketua Umum KBPKT KU Irianto Lambri yang meminta Kabupaten atau Kota menghadirkan bubuhan sebanyak-banyaknya. Melalui pengukuhan ini, Fahmi berharap kekompakan bubuhan banjar makin solid guna kemajuan organisasi. Alhamdulillah, dari Brau ini lebih kurang 120 orang yang hadir. Dan kami juga berterima kasih khususnya BPC Kabupaten Brau kepada Haji Abidin. Beliau juga adalah warga banjar yang kebetulan pengusaha sukses di Brau. Beliau berpartisipasi. Menyiapkan dua buah bis untuk membawa kawan-kawan yang dari Brau ke samping sekitar 20 mobil pribadi yang dibawa oleh masing-masing. Tentunya dengan solidnya nantinya kita harapkan kebunusan KBB, baik Kabupaten Brau dan Kota maupun di Indonesia. Ini tentunya membawa kebaikan kepada warga banjar khususnya. Dan tentunya kami juga berharap nanti ini terjalin kerjasama komunikasi selaturaktim yang baik kepada suku-suku warga. Terima kasih telah menonton!